Yo minasan, jumpa lagi bersama anime kakak. Pada chapter sebelumnya, pertarungan Big Mom vs Kid dan Lau akhirnya mencapai puncaknya. Serangan terakhir Lau dapat menembus tubuh Big Mom dan Onigashima serta membuat lubang besar di tanah Wano. Bahkan efek serangan shockwave luar biasa dari Lau menyebabkan seluruh tanah Wano ikut bergetar. Meskipun Big Mom masih bisa bertahan dari serangan Lau, Big Mom masih tidak dapat bergerak sesuai keinginannya. Kid yang saat itu sudah bersiap untuk mengeluarkan jurus terkuatnya segera menghampiri Big Mom. Serangan Kid ini mirip dengan senjata railgun yang dapat menembakkan laser elektromagnetik. Big Mom dengan senang hati menerima serangan itu karena dia memiliki harga diri dari seorang Yonko. Kid menembakkan Damnet Punk, sebuah sinar laser elektromagnetik telak ke badan Big Mom. Lin-lin diperlihatkan terdorong terus oleh sinar elektromagnetik itu dan wajahnya nampak seperti sudah dikalahkan. Akhir panel ditutup dengan gertakan dari Lau jika era Big Mom sudah berakhir. Berikut spoiler lengkap One Piece chapter 1040 dengan judul, kata yang tidak berpengaruh pada generasi baru. Sebelum ke pembahasan, bagi kalian yang belum berlangganan channel anime KK, silahkan untuk menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi seputar One Piece dan anime lainnya. Pada cover story kembali diceritakan Niji dan Yeonji yang sudah ditangkap oleh bajak laut Big Mom. Diperlihatkan mereka sedang dipukuli oleh Big Mom sebagai pelampiasan, karena mereka tidak dapat menangkap topi jerami dan yang lainnya. Pada panel pertama ditampilkan jika Big Mom masih dapat menahan serangan pamungkas railgun dari Kid. Benar-benar ketahanan tubuh yang luar biasa dan membuktikan kekuatan sesungguhnya dari seorang Yonko. Big Mom kemudian mencoba untuk mengambil rentang hidup dari semua orang di sekitarnya. Tapi Lau tidak tinggal diam dan berhasil menghentikannya. Kid terus menembak Big Mom sampai lantai runtuh. Big Mom jatuh melalui gudang senjata, membawa Kazembo si iblis api buatan Kanjuro dan semua bom bersamanya. Saat Big Mom jatuh ke dasar Onigashima, dia memikirkan Roger. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja sebelum kamu mati, Roger? Apa dan di mana sebenarnya One Piece itu? Big Mom jatuh ke dalam lubang besar yang dibuat Lau di Wano. Sementara itu dia memberitahu Lau dan Kid untuk tidak berpikir bahwa dia akan kalah semudah ini. Terlihat ledakan besar di dalam lubang akibat semua bom mesiu yang meledak dahsyat. Narator menyatakan Lau dan Kid sebagai pemenang pertempuran. Panel terakhir ditutup dengan beralih kembali pada Momonosuke, yang sedang berinteraksi dengan suara misterius yang ternyata benar dia adalah Zunisa. Momonosuke memberitahu Yamato bahwa Zunisa sudah dekat dan berada di Wano Kuni. Yamato terkejut dan bertanya, apakah itu adalah gajah yang muncul di jurnal Oden? Momonosuke menjawab, iya, dia adalah teman dari Joy Boy yang melakukan kejahatan 800 tahun yang lalu. Setelah pertarungan Big Mom melawan Kid dan Lau berakhir, kita akan fokus kembali ke pertarungan Luffy versus Kaido. Semoga saja Oda akan memberikan pertarungan yang keren dan epik. Apalagi ada indikasi jika Luffy nanti akan menggunakan jurus baru yang kemungkinan adalah mode Gear 5. Melihat pada sampul sebelumnya, ditampilkan Luffy yang sedang berbincang dengan seekor kera yang memakai mahkota layaknya seorang raja. Apakah ini adalah petunjuk jika Luffy akan mengaktifkan jurus baru yang mengambil tema raja kera yaitu Sun Wukong? Kita tunggu saja di chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.